Intro Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di GoVlogyDV Di video kali ini, outdoor gear review ini Saya akan mukbang Ya, tes rasa juga ya Ini adalah makanan backpacking meals ya Atau makanan outdoor gitu dalam kemasannya Di sini ada beberapa brand Ya, ini ada brand dari Amerika ya Ada 3 Dan ada brand lokal juga Dari Bandung Dan ada ini brand dari Jepang ya Beberapa brand ini Di video ini Saya akan Masak beberapa Backpacking meals ini Atau backpacking food ya Atau ya bisa juga Sebagai emergency food ini Beberapa backpacking meals ini Bisa langsung dimasak ya Kedalam kemasannya Ya, tinggal menuangkan air panas Kedalam Kemasannya ini Dan Ada satu yang gak bisa Ini Ini harus di dalam Masking ya Masak Masak Backpacking mealsnya ini Jadi ini semacam nasi ya Jadi harus masaknya Menggunakan masing ini Sambil dipanasin Sedangkan yang lainnya Backpacking meals lainnya ini Bisa masaknya di dalam Kemasannya ini langsung ya Jadi tinggal di Tuang aja Air panas ke dalam Kemasannya ini Dan tinggal tunggu Beberapa menit Ya, sekitar 15 menit Dan bisa langsung Dimakan ya Backpacking meals Atau backpacking food Di produk ini Kategorinya Rice and beans Jadi kebanyakan memang Ya, barang nasi gitu ya Backpacking meals ini adalah Hydrate foods ya Atau makanan yang Diolah Melalui Pengolahan Ada dari Dehydrator food ya Dan ada Dari Proses Freeze dry Ya, jadi Yang dehydrator food ini Semacam mesin ya Pengolahannya itu Menggunakan Mesin yang Suhu dalam Kadar panas ya Suhu panas Untuk Melalui proses Pengeringan Ya, proses pengeringan ini Juga ya Untuk Sebagai Bahan makanan Agar lebih awet juga sih Pastinya Dan jadi Intinya sih Buat Mengurangi Kadar air ya Atau Yang menghilangkan Kadar air Di dalam kemasan Sehingga lebih awet gitu Dan yang freeze dry Juga sama Modelnya Pengolahannya juga Ya, semacam itu Teman yang Freeze dry ini Pembukuan Ya, pengering Pembukuan yang Tujuannya untuk Pembukuan Agar di Makanan itu Kadar airnya Bisa berkurang Atau gak ada Kadar air lagi Jadi Jadi intinya sih Sama pengeringan juga Agar makanan Lebih awet juga Gitu Ya, jadi Tetap Rasa Dan lain sebagainya Itu masih Ada Cuman yang Hilangkan kadar air aja Intinya Kedua proses ini Salah satunya ya Ini Untuk mengurangi Kadar air Di dalam Makanan gitu Jadi makanan Kering gitu Ya, saya gak tau Yang mana Antara proses ini Tapi Keantara beberapa brand ini Prosesnya yang mana Yang dipakai Ya, kurang lebih Ya, seperti itulah Dehydrate meal ya Selanjutnya Saya akan Mukbang Dan tes Rasa juga Mana dia Antara Semua brand ini Yang Paling enak gitu Nah, saya nanti akan Saya urutin Beberapa yang Enak menurut saya Jadi, keuntungan Kelebihan Dari PP King Mills Dehydrate meal ini Ya Proses penyeringan tadi ya Bisa lebih tahan lama ya Contohnya seperti Dari brand Amerika ini ya Mountain House Ini kedeluarsanya Lama banget Saya belinya tuh Kalau gak salah Semuanya ini Dua tahun lalu lah Gitu kurang Ya Sekitar dua tahun lalu Dan Ini tuh Kedeluarsanya Lama banget Ini kedeluarsanya Sampai April 2049 Ya Jadi saya beli itu Mungkin udah 30 tahun Gali ya Ini kedeluarsanya Baru 30 tahun Sedangkan yang Ini kedua yang lama Ini ada Backpackers Country Ya brand Amerika juga ya Ini tuh Kedeluarsanya 2025 Saya belinya Dua tahun lalu Berarti ya Pas saya awal beli Ini kedeluarsanya Sekitar Ya 6 tahun kemudian Nah ya 5 tahun kemudian Dan yang lainnya Rata-rata sih ya Kedeluarsanya itu Sama sih 4 tahun 5 tahun gitu juga Yang dari brand Jepang ini Ada dari Montbell ya Dan ya Beberapa Ada yang Dua tahun juga Ada yang Yang Lokal ini ya Paling Dua tahun setahun lah Yang dari Hedgeit ini Ini saya akan jelasin ya Satu-satu Brand dari Amerika ya Ya ini brand Amerika Ada Tiga Brand ya Made in US ya Semuanya Ketiga ini Yaitu adalah Backpacker Pantry Ini Beans and Rice Ya ini sama ya Nasi Dan ada petang-pacang Lanjut juga Selanjutnya Ini adalah Dari brand Mountain House Ini salah satu Brand yang Ya Enak ya Dan terkenal juga Di Amerikanya Ini saya bilang tadi Yang Best ke-duar saya Itu lama banget ya 2049 Ya berarti Dari awal saya beli Itu udah Ya berarti Sekitar 30 tahun Kado warisanya Gitu Ini yang rasa Chicken Fried Rice Ini go to go Good to go Ini Tahun Inggris Ini 2022 Jadi makanya Ini saya akan coba juga Diga ini brand Dari Amerika ya Pepeker's Pantry Mountain House Dan Go to go Dan Ini brand dari Indonesia ya Hedge Eat Heat Bacanya Ada dua ini Ini yang Nasi putih Instant Ini pasti ini pada Suka lah Nasi putih mah Instant Praktis Simple ya Tinggal Buka kemasan Tuangkan air Dan masak Praktis gitu Masak Nasi putihnya Tanpa takut gosong Kalau masaknya Di mesin ini ya Dan ini Heat juga Dari Rasanya Mexican Beef Rice Ini saya penasaran Tapi ini masaknya Harus Menggunakan Mestin ya Jadi gak bisa Masak langsung Di dalam kemasannya Ini gitu Jadi nanti Ini dulu yang akan Saya tes Masak Dan Makan juga Tes rasanya Gimana sih Enak apa enggaknya Ini brand dari Bandung ya Made in Indonesia Dan ini Mudah-mudah Keren sih Selanjutnya Ini ada Tiga brand dari Jepang ya Made in Japan Yaitu ada Dari Onishi Ini dari Brand Onishi Ini tuh Rasa Lokame Gohang Selanjutnya Ini ada dua Dari Brand Monbell Tapi nanti Yang saya coba Yang Ini dulu nih Yang Garlic Ini nih Kalau ini gak saya coba Jadi salah satu aja Ini Monbell Garlic Ya Nasi gitu ya Dan Yang Terakhir Ini Sepertinya enak sih Ini Dari brand Satake Ini Ya ada Nasi Dengan Apa ini Udang gitu lah ya Ebi Ya gitu Ini ada Satake Mondbell Dan Onishi Tiga brand dari Jepang ya Made in Japan Untuk Kader luarsanya Ini juga Lumayan lama ya Saya beli ya Sama sih Semuanya ini Sekitar Sekitar 2 tahun yang lalu Tapi baru sekarang ini Saya mau Makan Dan mau saya Tes rasa juga Semuanya Yang untuk brand Dari Jepang ini Kembanyakan 2024 Dan 2023 Kader luarsanya Jadi sekitar Kurang lebih ya 5 tahun ya Dari saya awal beli Makanan ini gitu Yang ini udah saya Buka Udah saya coba Dikit ya Dan rasanya Lumayan enak juga Dari Onishi Tadi ya Ya jadi Saya akan Mulai Masak Dan pastinya Agar tau ya Tes rasa Mana yang Enak gitu Dan saya mulai Dari Brand Indonesia dulu Dari Bandung Yaitu dari Heat ya Dan saya akan Mulai dulu Dari Heat Mexican Beef Rice Sini dia Heat Mexican Beef Rice Nasi Daging Sapi Ala Mexico Ini yang akan Saya coba Pertama kali Masak Masukkan air 300ml dulu Tinggal 100ml Air lagi Ya Ini sudah 300ml Air Langsung aja Dimasak Nah jadi Seperti ini Yang didapat Dalam Heat Mexican Beef Rice Ini Ada Bumbunya Disini Ada Dua Silica Gel Ini Dukurin Ini Silica Gel Semacam Pengawet Atau Yaitulah Pengering Jadi seperti ini Di dalamnya Ada Nasi Dan Ini Apa ini Jamur Kering Seperti ini Yang di dalamnya Bumbu Bumbunya Tadi Tiga ini Yang di dalam Kemasan Seperti ini Seperti ini Seperti ini Kosong Semua Selanjutnya Tinggal Ditunggu Ya Masukkan Semua Bahan Dan Bumbu Sambil Diaduk Rata Dengan Api Yang Kecil Bumbu Bumbunya Sudah Masuk Semua Ya Ketiga Bungkus Tadi Dan Sekarang Diaduk Perlahan Dengan Api Yang Kecil Tutup Mastin Dan Tunggu Selama 15 Menit Dengan Api Yang Kecil 15 Menit Lebih Dan Saya Akan Matikan Apinya Dan Akan Buka Ya Jadi Seperti Itu Sudah Masak Ya Jadi Seperti Ini Heat Mexican Rice Selanjutnya Saya Akan Masak Ini Heat Nasi Putih Instant Ya Ini Caranya Simpel Ya Karena Kemasannya Dimakan Langsung Di Dalam Kemasan Ini Tinggal Ya Tadi Dibuka Dan Dikuaren Silica Gel Dan Oxy Free Tuang 400 ML Air Ke Dalam Kemasan Ini Dan Tunggu 15 Menit Dan Siap Bisa Jikan Oke Saya Mulai Masak Air Ini Dulu Ya Air Sudah Mendidih Lanjut Saya Akan Buka Heat Nasi Putih Instant Ini Kemasannya Seperti Ini Soal Kemasannya Kemasannya Bahannya Dari Aluminum Foil Dan Disini Ada Zip Lock Jadi Fungsi Zip Lock Ini Untuk Misalnya Mau dimakan Lagi Sudah Dimasak Mau dimakan Nanti Kenyang Jadi Ini Misalnya Ditutup Lagi Drapet Biar Tumpah Dan Juga Bisa Untuk Biar Panas Lebih Tahan Lama Makanya Aluminum Foil Dengan Zip Lock Itu Kemasan Yang Bagus Buat Makanan Jenis Dehidrasi Ini Di Dalam Sudah Ada Silica Gel Dengan Oxy Free Dikuarin Dulu Silica Gel Dan Oxy Free Dua Seperti Ini Nasinya Ini Saya Tuang Ke Cups Biar Lebih Jelas Nasi Tapi Dihidrasi Jadi Tinggal Dituang Air Panas 15 Menit Udah Jadi Nasi Ini Bener Nasi Yang Dikering Jadi Jadi Kadar Air Akhirnya Udah Nggak Ada Jadi Mengecil Gitu 400 Mililiter Air Panas Sudah Semua Seperti Ini Setelah Sudah Setelah Itu Tinggal Ditutup Aja Zip Lock Yang Rapet Dan Kita Tunggu Selama 15 Menit Sudah 15 Menit Langsung Saya Buka Kemasannya Seperti ini Ini Jadi Nasi Nih Beneran Nasi Sepertinya Kelotannya Enak Tapi Ini Sepertinya Buat Tiga Porsi Kalau Saya Sendiri Kayaknya Aduh Pasti Lebih Wanyakan Yang Tadi Yang Mexican Rice Lebih Compak Lebih Dikit Isinya Banyak Banyak Dan Saya Akan Cobain Dikit Seperti Ini Ya Emang Nasi Ini Semuanya Enak Nih Jadi Masak Pakai Bahan Kemasan Aluminum Coil Dengan Zip Lock Sangat Bantu Banget Dan Nanti Misalnya Ini Nggak Habis Atau Mau Dimakan Nanti Malam Atau Sorenya Atau Kapannya Tinggal Di Zip Block Ini Aja Yang Rapet Yaudah Nggak Tumpah Simple Saya Kan Nikmati BP King Mills Ini Dari Heat Ini Tadi Yang Mexican Rice Seperti Ini Sepertinya Enak Sih Selamat Makan Rembang Rembang Rembangnya Berasa Makan Sedikit Pedas Dan Ini Benar-benar Enak Sih Ada Daging Juga Ada Jamurnya Juga Enak 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 Sih Sebetulnya Saya akan Pandingkan dengan Nasi putih Instant Dari Heat Ini Ya Seperti ini Ini penuh Ini Tiga Porsi Kalau Sendiri Paling Bisa Buat Dua Kali Makan Atau Tiga Kali Ini Benar-benar Banyak Dan Bersinya 200 Gram Nasinya Sepertinya Ini Nasi Nasi Seperti Biasa Dan Enak Juga Walaupun Ya Nggak Pulen Cuman Ya Enak Masih Enak Tinggal Ditambah Pauk Pake Nugget Atau Apapun Itu Biar Lebih Nikmat Gitu Makannya Tapi Kalau Masak Nasi Daripada Takut Tentara Gosong Atau Nasinya Gimana Matangnya Nggak Pas Kurang Air Gimana Masak Nasi Pake Nasi Putih Insta Ini Juga Sangat Worth it Banget Ya Simple Practice Dan Enak Beneran Beneran Nikmat Enak Ini Anget Anget Apalagi Tambah Laut Tauk Pasti Lebih Enak Ini Kalau saya Lebih Milih Antara Dua Ini Karena Ini Cuma Nasi Putih Aja Ya Pastinya Lebih Nikmat Ini Heat Mexican Rice Tadi Karena Banyak Repah Rempahnya Berasa Bumbu Bumbunya Itu Ada Daging Juga Ada Jamur Ini Bener Lebih Nikmat Berasa Tadi Bumbu Bumbu Juga Pas Ini Dia Baby King Mills Dari Brand Amerika Disini Ada Baby King Mills Dari Mountain House Ini Freeze Dry Ya Proses Pengeringannya Freeze Dry Ya Pembekuan Itu Ini Rasanya Chicken Fried Rice With Vegetables Yang Ini Ditunggu 10 Menit Just Add Water 144 Gram Beratnya Dan Nanti Saya Pas Tes Masaknya Ya Paling Saya Pake 200 Gram Aja Karena Ini Termasuk Banyak 2x Serving Penyajian Jadi Kalau Buat Sendiri Banyak Makan Ini Pasti Kenyang Caranya Sama Seperti Yang Tadi Di Kemasan Ini Bisa Langsung Dituangin Air Panas Tinggal Ditunggu Sekitar 10 Menit 15 Menit Sambil Zip Blok Ditutup Itu Sudah Bisa Langsung Disajikan Dimakan Tapi Karena Untuk Tes Rak Makan Tes Rasa Baking Mills Kali Ini Saya Akan Pakai Itu Ya Teranggian Mestin Ini Jadi Saya Akan Ambil Sedikit Dari Baking Mills Mountain House Ini Oh Ya Yang Ini Cukup Lama Juga Ya Paling Lama Masih Saya Bilang Kade Luarsanya Bases Fire Itu Sampai 2049 Dan Ini Saya Belinya Dua Tahun Yang Lalu Kalau Masalah Dan Ini Yang Paling Lama Sih Karena Dia Pengeringannya Freeze Dry Ya Mungkin Ngaruh Juga Sih Lebih Lama Selanjutnya Ini Good To Go Dan Amerika Juga Ya Ini Juga Ya Terkenal Juga Ya Saya Searching Di Media Sosial Good To Go Real Food Real Adventure Ini Yang Rasa Baby Mbab Baby Mbab Special Korean Mixed Rice With Seseen Carrot And Spinach Ini Beratnya 95 Gram Ya Sudah Rata Sih Makanan Backpacking Mas Ini Light Wack Ringan Good To Go Ini Saya Akan Masak Langsung Di Dalam Kemasan Ini Karena Ini Kemasannya Kecil Selanjutnya Ini Yang Ket Terakhir Yang Dari Brand Amerika Ini Backpackers Pantry Ini Rasanya Lotion Red Beans And Rice Jadi Semuanya Nasi Rice Buat Kategori Di Konten Backpacking Meals Kali Ini Sama Dua Kali Serving Jadi Saya Akan Ambil Sedikit Aja Buat Tes Rasanya Makannya Ini Berarti 170 Gram Dan Sama Masak Air Boiling Water Masuk Masuk 600 Mililiter Kalau Makannya Full Segini Dan Tunggu Sekitar 15 Atau 20 Menit Dan Siap Disajikan Dimakan Saya Akan Mulai Masak Duluan Good To Go Bib Bimbab Ini Saya Akan Langsung Masak Di Dalam Kemasannya Saya Buka Dulu Gimana Rasa Gimana Bentuk Makanannya Nah Sini Ada Zip Lock Kemasan Modal Seperti Ini Seperti Ini Ini Enak Si Wanginya Enak Banget Sini Sepertinya Sedikit Pedas Puyo Sini Ada Specy Korean Pasti Lumayan Pedas Sedikit Nah Ini Dia Oxifree Atau Silica Gel Ini Dibuang Dulu Jangan Ada Satu Sini Ini Semacamnya Pengawet Pengering Ini Sudah Awet Karena Proses Kalau Nggak Freeze Dry Dehydrate Milk Pasti Sudah Awet Seperti Ini Seperti Ini Wih Wanginya Ini Juara Sangat Kelihatan Enak Sangat Sudah Tumbuk Bumbu Bumbunya Dengan Red Pins Sudah Kering Seperti Ini Sudah Disatu Dengan Bumbunya Jadi Nggak Ada Lagi Wadah Bumbu Lain Dis Langsung Saya Masak Air Dulu Boiling Water Boiling 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 dan langsung ditutup ziplocknya ini biar panasnya cepat merata ya di kemasan yang aluminium foil ini nah jadi seperti ini nah tinggal ditunggu sekitar 20 menit dan baru siap disajikan sambil nunggu yang lain saya mau masak air dulu ya buat mountain house ini dan backpacking meals dari backpackers pantry ini kalau yang untuk dua ini saya masaknya sedikit aja ya saya tuangin di dalam kemasan bug hood bag dari kenok ini dan dimestin teranggia ini ya nah karena ini porsinya dua kali serving ya jumbo jadi kalau saya sendiri makan pasti kenyang sih udah mendidih ya oke selanjutnya saya akan buka mountain house freeze dry chicken fried rice with vegetables ini kotanya enak banget sih ini beneran kelihatan gak tuh ini scramble eggnya gede banget dan ini tadi ya rice nya nasi nya dengan scramble egg ini kotanya enak sih ini oh iya dan ini bumbunya sudah nyatu semua ya dengan nasi dan scramble egg nya tapi disini gak ada intinya ya apa namanya oxy oh iya deh nih oxy free nya atau silica gel nya ya pengering makanan sih ya disebut pengawet juga lah yang lebih tepatnya ini buat pengering ya jadi biar makin awet di makanan ini jadi itu aja nih ini beneran enak sih kelihatannya ini tentunya lebih enak sih ini ih enak sih ini kelihatannya beneran ini ada base nya juga ya ini scramble eggnya gede gini ya telurnya aduh enak nih kelihatannya nih dan bumbunya juga padat full gitu ya banyak ini ada sayur-sayurannya ya ke tables nih ya saya gak tau ini apa mungkin ada wortel atau yang lainnya dan saya masukin aja kesini ya yang tinggal dituang air panas oh ini air panasnya 200 ya kurang lebih 200 ml lah ya diaduk dulu bentar dan saya tutup ya ditunggu lah sekitar 15 menit kali ya selanjutnya selanjutnya saya akan buka dan masak air dulu buat backpackers pantry selanjutnya saya akan buka backpacking meals dari backpackers pantry ini luciana red beans and rice berarti enak juga nih kelihatannya ya langsung aja ini dia dalamnya kelihatan gak ini ada oksifinya atau silica gelnya dikeluarin dulu ya ini bumbunya juga sama sudah ngatu ya dengan ininya cuman ini bumbunya kayak kurang banyak gitu ya beda dengan mountain house tadi atau gak tau tau ya jadi seperti ini ada nasinya dengan beans ya red beans kacang merah sama seperti mountain house tadi cuman mountain house itu sudah dikasih banyak bumbu ya kalau disini bumbunya oh di bagian bawah ada ini bumbunya bumbunya di bawah ini jadi harus di aduk-aduk dulu ya ya jadi seperti ini oh ya jadi ini bumbunya ya kelihatannya bumbunya ada di bagian paling bawah dan aduk-aduk harus di aduk dulu sih biar merata jadi ya ada nasi dan kacang merahnya yang udah kering ya selanjutnya saya langsung aja saya akan masak ya di dalam kemasan knok book food bag ini ya keren ini kemasan buat makanan seperti ini oatmeal juga bisa sereal saya akan masukin makanan backpacking mealsnya ini dibukanya perlu tiga jari seperti ini dan tinggal dituangin semuanya ini bumbunya kelihatannya banyak juga dan tinggal dituangin air panas sekitar 150 ml leder 200 ml kurang lah ya seperti ini dan tinggal ditutup dan ditunggu sekitar 15 menit lah seperti ini ya dari dalam sudah 15 menit saatnya dibuka tempatannya enak ini aduk-aduk dulu enaknya disajikannya pas sangat anget yang seperti ini nasi dengan kacang merah ini masih ada sedikit air ya ada kuahnya gitu lumayan selanjutnya saya coba makanan yang lain ini yang dari good to go bibimbap spicy korean mixed rice with seasoned carrots and spinach enak nih selanjutnya saya akan coba dari mountain house backpacking meals fish dry chicken fried rice with vegetables seperti ini ya yang paling favorit saya sih disini tuh ada scrambled egg di freeze dry gitu ini kayak lebih kental sih dibanding yang good to go tadi ini ada daging sayur sayurnya juga wortel gitu atau kacang hijau yang kuning ini ada dagingnya juga dikit kecil ya dan yang kuning ini telurnya scramble egg saya suka bumbu yang ini dagingnya juga pas enak-enak hmm tebas ini enak banget ini bumbunya gak tau pas banget beresak emang ini kayak bumbu ya bumbunya banyak banget pas tadi dibuka tadi ya sayurnya juga banyak ini ada dagingnya juga dan telurnya favorit saya ini ini toler mantap sih ini juara tebas ini selanjutnya saya coba yang lain nah ini yang terakhir PP King Mills dari brand amerika itu dari PP Kerspentry Lausiana Red Beans and Rice sama aja ya cuman tadi itu lebih ke rasa daging ayam yang Mountain House yang ini saya gak tau ada daging apa sepertinya sama ayam juga mungkin ya hmm gak ada gak ada dagingnya sih ini gak ada jadi ini ya lebih ke nasi dan keceng merah jadi ya saya sudah masukin ke knockbook food bag ini tinggal dibuka aja kalau yang ini airnya udah meresap ya nah seperti ini ngeliatan gak nih kacang merah yang ini sih gede-gede ya nah ini kacang merah dengan nasi ini kacang merah juara sih lebih gede dibanding yang Mountain House tadi kalau salah rasa gimana nih hmm enak-enak enak ini tapi kurang apa ya ini kenal gak ada daging kali ya atau tapi ini lebih ke vegan kali ya jadi yang suka yang vegan cocok banget nih makan ini karena emang isinya ya sayuran dan nasi ya seperti tadi ya kacang merah lebih dominan sih sama nasinya dari ketiga backpacking meals dari brand america ini dari brand good to go mountain house dan backpackers country favorit saya yang paling enak adalah yang rasa ini ya chicken flat rice dari brand mountain house ini nomor satu paling enak sih ini ini gak tau kenapa saya suka banget ya karena bumbunya banyak banget ya kaya jadi rich lah bumbunya jadi rasanya juga lebih umami lebih enak ya banyak juga kondimennya ada ada sayur telur ada dagingnya juga kecil ya sayur itu seperti wortel kayak ya pasti ada sedikit red beansnya ya atau apanya atau apanya gitu ya dan yang paling favorit sayanya ada telurnya ya scrammer egg yang kuning ini yang gede itu bener-bener enak sih jadi selain ini selain bumbu tadi ya kondimen makanan yang ada disini itu bumbunya bumbunya itu lebih kental ya dibanding yang lain gitu lebih enak aja yang kedua yang enak ini nih dari brand go to go ya karena satu lagi karena faktor bumbunya juga jadi seasoningnya dapet ya ini sama dengan mountain house ini juga seasoningnya itu pas banget ya buat ya orang Indonesia gitu ya jadi ini sama dengan seperti tadi ya hatch it hit dari Indonesia tadi dari Bandung ini bumbunya enak gitu berasa dan ini sedikit lebih pedas ya dari go to go ini red beansnya lebih banyak ya dibanding dengan ini nih backpackers pantry ini bumbunya seperti apa ya sedikit lebih pedas sedikit lebih pedas tapi enak gitu ya cuman disini gak ada daging ya kalau gak salah ini cuman ada nasi bawang ya garam sedikit garlic ya gitu-gitu aja ini buat tegan masih oke lah ya jadi cocok karena gak ada dagingnya gitu ini sama ada bayamnya juga mantap nomor dua nomor tiga nya ini dari brand bebekers pantry karena apa ya ini cocok banget buat pegan juga cuman saya kurang suka karena bumbunya kurang ya ini kurang seasoningnya menurut saya gitu kurang banyak gitu dibanding dua brand outdoor yang ini ini seperti ini tapi ini nasi dan kecang merahnya lebih dominan lebih banyak gitu ini sama ya gak ada daging juga ya buat pegan cocok banget ini kurang sedikit seasoning aja sih ya yang bagi yang kurang suka garam atau ya semacamnya ini cocok banget dari brand bebekers pantry nah mirip-mirip lah dengan gotego ya rasanya cuman ya gotego lebih banyak bumbu aja seasoningnya jadi lebih berasa gitu ini lebih dominan kecang merahnya gede-gede ya dari pepeers pantry ini jadi ya rasanya lebih nikmat ya kalau untuk sayur lainnya gak ada sih ini ya tapi cuman yang dominan ya cuman kecang merah dengan nasi aja udah yang paling bumbunya seperti garam ada sedikit gula gitu-gitu aja sih garlic gak ada sedikit tomat juga nah gitu lah ini nomor tiga ya jadi yang terbaik sih dari mountain house ini mountain house freeze dry chicken fried rice with vegetables enak banget beneran yang ini enak ya ini kalau gak salah harga sih kalau dibanding kalau gak salah harus beli itu lebih mahal ini ya saya lupa harganya itu berapa lebih mahal ini yang ini kedua nih kalau soal harga ini lebih murah go to go sih yang mungkin karena kemasannya lebih kecil ya dan ini satu kali surfing satu kali penyajian aja ya bener karena beratnya juga cuman 95 gram sedangkan yang lain beratnya itu hampir 144 gram ada yang 170 gram jadi lebih double lah dibanding ini jadi harga juga kalau gak salah ini yang lebih mahal ya ini nomor duanya nomor tiga paling murahnya kalau soal rasa sih mountain house juarain sini lengkap ada telur ada sayur ada nasi ada daging nah komplit lah the best pokoknya ini brand dari america 1 ini the best juara ya selanjutnya saya akan masak tes 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 rasa backpacking meals brand dari jepang ada tiga ya brand yang nanti saya akan masak ini dia backpacking meals brand dari jepang ya made in jepan disini ada dari brand monbel yang ini dari brand onishi dan satu lagi ini dari brand satake yang ketiga ini ya termasuk backpacking meals favorit ya banyak juga dijual di toko-toko outdoor yang ada di jepang dan emang pasarnya ini buat pasar jepang aja sih karena pakai bahasa jepang semua backpacking meals ini di kategori rice ya nasi dan ini ada beberapa rasa juga varian rasanya yang berbeda untuk yang monbel ini ini gariku risotto ini brandnya monbel risotto ini ya nah garlic tuh bawang putih nasi rasa bawang putih gitu disini sih di komposisi itu ada ekstrak ayam gitu ya ada prisa ayam juga di bumbunya gitu lah ini sepertinya enak sih oh iya dan semua backpacking meals ini satu kali serving ya dan beratah juga tuh ringan ya 85 gram yang lainnya juga ya kurang lebih segituan dan ini kompak ya ukurannya kemasannya dan kemasan yang semua backpacking meals ini bisa langsung dididihkan ya air panas disini gitu langsung dituang ya dimakan disini gitu di dalam kemasannya ini jadi ya karena kemasannya juga bahannya full ini ya di dalamnya aluminium foil gitu nah langsungnya saya buka nih oh iya dan ini ya untuk kade luarsanya kurang lebih sama sekitar 4 tahun ya ini tuh 2023 yang lainnya 2024 dua ini saya mau mulai dulu dari yang mondel ini ya ini ada zip locknya ini di dalamnya dikorein dulu ya ini ada oxy free atau silica gel gitu saya juga ya semacam pengawetnya gitu pengeringnya jadi ya jenis backpacking meals ini kalau gak freeze dry ya dehydrate meal ya pengeringannya disini kemasannya bagus ya kalau jepang itu kadang detil gitu disini dijelasin ada batas-batas penyisian airnya juga jadi kalau airnya berlebih ya otomatis rasanya mungkin bumbunya tuh kurang jadi apa ya jadi hambar gitu atau gimana jadi kurang enak gitu jadi untuk batas airnya juga diberitahu gitu batas maksimal air sampai setinggi makanan ada dalam ini gitu ya nasinya ini seperti ini saya keluarin aja jadi ini dia nasinya ini sudah bumbunya sudah masuk ya sudah nyatu dengan nasinya ini nasi yang dikeringin ini ada ekstrak ayamnya juga ada ya sayur-sayuran kecil-kecilnya ini rasa bawang putih sih penasaran kayak enak jadi seperti ini ya nasinya yang dikeringin selanjutnya saya akan bahas yang ini ini dari brand Onisi ini sudah saya buka ya jadi saya cobain rasanya sekarang pingin nyoba lagi ini Onisino Wakame Gohang ini brandnya Wakame itu rumput laut ya berarti kalau dalam backbaking mills ini rumput laut yang kering berarti ya rumput laut dan nasi ini yang jauh-jauh ini rumput lautnya sama penyajiannya tinggal diseduh air panas saja dan ditunggu sekitar ya 10 menit atau 15 menit ya 15 menit disini dengan 160 ml air oh disini sudah ada sertifikat halalnya yang lainnya tadi belum seperti ini jadi ini ada nasi dan wakame aja sih dan bumbu-bumbu yang gitu lah jadi ini ibaratnya seperti nasi aja sih ya seperti ini ini dapet dan di dalamnya sudah dapet sendoknya juga jarang-jarang sih makanan instan di jepang dapet sendok seperti ini ya jadi seperti ya pok mie gitu ya oh ini dalamnya ini ya silika gelnya atau oxy free nya hati jepan loh ini jadi seperti ini di dalamnya yang didapet nah ini seperti ini nasinya ya ini lebih ke nasi dan rumput laut yang kering gini ya jadi seperti ini gak ada bumbu sih ya jadi emang nasi dan rumput laut gitu aja jadi rasanya ya ya sama seperti nasi biasa dengan wangi rumput laut seperti ini gitu ada gurihnya dari rumput laut gitu aja sih saya tuangin aja dulu ya nah jadi seperti ini Wakame itu sudah nyatu di nasi-nasinya ini dan ini kering dan ini gak ada bumbu ya bener yaudah nasi dengan wakame nya nyatu gitu rumput lautnya dengan nasinya nyatu dikemasan juga bagus ya sudah ada batas air gitu kelihatan dari sini ya jadi simpel gitu gak perlu kita ngira-ngira berapa 100 ml lagi batas-batasnya jadi ya setinggi nasinya itu juga sama oke gitu aja selanjutnya yang terakhir ini dari brand Satake ya Peria Gohang ini buat kalau ingin nasinya apa pepeking mealsnya ini kering ya gak ada kuah ya segini cukup tapi kalau ingin ada supu Peria ada kuahnya yang biru ini batasnya ini bisa kering bisa pakai kuah hikmat sih pasti ini ada batasnya yang seperti ini penjelasan jelas banget Satake Majiku Raizu nah disini dapetan ya ini apa yang didapet ini ada ebi nya udangnya ya ini nasi seperti nasi kuning jadi yang komposisi disini ada udangnya ya ada wijennya goma ada daging ayamnya juga ini ada wijennya gitu ada gandumnya juga bupanya dari sini seperti biasa ada ziplock lagi dikemasannya nah seperti ini dan dapat sendok lagi ya bener ya supung dapat sendok dikemasannya wah ini banyak sih wah itu udangnya keliatan banget gede-gede gini idih cakep enak sih ini pasti ya ini keliatannya ada udang yang kuning ini seperti ini bukan telur sih ya disini kalau tamagonya gak ada sih tapi gak tau yang kuningnya apaan tapi di komposisinya sih gak ada telurnya tuh ya ada batasnya yang merah itu buat yang kering yang kalau yang pengen ada soupnya ada kuahnya airnya pastinya dilebihin ya nah gitu ada batasnya ini oxy free-nya atau silica gel-nya dikeluarin dulu langsung aja saya tuangin ya ini sendoknya berbeda dengan munisi tadi nah seperti ini ini kalau sendok sih kalau enaknya makan ya pakai yang sendok ini dari benar-benar masar ini lebih panjang dan ini yang gede diameter jadi seperti ini nah bersama lah dengan ini dengan onisi tadi cuman ini banyak lauknya lah ada udangnya gitu kan jadi ada daging ayam kecil juga deh kayaknya tadi dijelasin di komposisinya tapi kalau bumbu ini kayaknya gak ada bumbu bagaimana ya gak ada bumbu seperti dari brand amerika gitu disini kayaknya gak ada bumbu ini gak tau nih yang apa nih yang merah-merahnya yang kecoklatan merah kecoklatan udah gitu aja sih selanjutnya saya akan masak air ya dan akan menuangin ke semua ketiga brand backpacking mills ini ini kelihatannya enak sih yang EB ini dari Satake saya tuangin ke ini saya pingin dulu deh ke Yangmon Bell ya udah sampe batasnya selanjutnya ini yang dari brand onisi ini nasi dengan rumput laut kering ini udah duk-duk dulu ya biar rata ini yang wakame gohang ini rumput laut dengan nasi ini wanginya berasa banget sih wanginya kuat wangi rumput lautnya selanjutnya yang terakhir saya pingin ini jadiin sup ya yang Satake ini biar lebih nikmat nah itu ada batasnya yang sup airnya lebih banyak ya begitu seperti ini ini kalau kemasan aluminium foil dengan zip lock ini sangat terbantu banget ya jadi lebih simple praktis dan tinggal ditunggu kurang lebih selama 15 menit baru setelah itu siap disajikan sudah 15 menit dan sekarang akan saya coba satu persatu backpacking meals atau sukuseki gohang makanan instan dari nasi dari brand monbel ini dulu gariku izota garlic rasa bawang putih langsung saya buka zip lock seperti ini wanginya enak sih beneran wangi bawang putihnya berasa banget ini ada nasi dengan bawang putihnya ya aduk dulu bentar seperti ini ini enak enak sepertinya ini saya coba enak seperti ini beneran ada bumbunya juga berasa jadi gak hambar gitu ini tadi paling merasa bumbu bawang putihnya lebih dominan ini memang merasa bawang putih ya sponnya atau sport itu yang panjang seperti ini ya kalau pakai yang pendek seperti ini susah ya pasti kena tangan gitu sesuai sesuai seperti di gambarnya gambarnya tinggal dikasih bawang goreng atau seledri gitu selanjutnya saya review yang wakame gohang dari onisi ini cuma nasi dan rumput laut aja jadi sandoknya ini kalau pakai sandok ini kurang nyaman kurang gede tapi ini bagus sih makanan instan sudah ada sandoknya jadi gak perlu lagi kita bawa sendiri seperti ini ada nasi dengan wakamenya rumput laut enak gak ada bumbu jadi cuma rasa gurih dari wakamenya rumput laut nasinya enak juga sedikit pulen enak gak hambar hambar banget yang bikin wangi dan jadi nikmat itu gara wakamenya ini rumput laut wakamenya juga banyak enak enak walaupun gak ada bumbu ini seperti ini gak ada bumbu kalau saya lihat tadi gak ada ininya cuman nasi dengan wakame aja enak selanjutnya saya akan coba dari brand satake ini satake paria gohang ini saya yang supnya ya yang pakai kuah jadi kan tadi saya lebih airnya sedikit hmm seperti ini nih ih sepertinya enak wih beneran wangi udangnya udah hmm penasaran langsung coba aja ya jadi seperti ini jadi seperti ini apa ya semacam cabai tapi enggak tahu juga merah ini nah ini ebinya jadi kecil gini tadi ebinya kayak gede sebelum dimasukin air panas hmm ini pastinya ebi beneran ya udang beneran kita coba nasinya hmm ada seasoningnya sedikit yang ada bumbunya sini sedikit kebanyakan brand backpacking meals atau backpacking food dari brand Jepang itu kebanyakan emang bumbu itu enggak begitu kuat ya jadi mereka itu lebih suka mungkin makanan yang kurang garam atau kurang seasoning seperti ini sih jadi lebih sehat pastinya jadi mereka bahan-bahannya gitu kalau makanannya ngemanfaatin dari rasa bahan-bahan yang udah ada misalnya udang kan ada rasa manisnya sedikit nah itu juga sebenarnya nasi juga ada manisnya sih rasa manisnya gitu jadi enggak perlu lagi pakai bumbu pakai ya semacam sedikit garam atau gula gitu ya buat menambah seasoningnya jadi ini udah enak sih nasi dengan udang tiga-tiga backpacking meals kategori nasi ini ya atau sokuseki gohang makanan instan nasi saya nomor satunya yang paling enak itu kesini nih jadi satake peria gohang ini enak banget beneran udangnya berasa dan seasoning itu ada bumbunya sedikit sih jadi enggak terlalu lambar ada rasa rasa dari udangnya kali ya sama nasinya enggak tahu pakai apa kayak lebih enak aja ini dan ada sayuran juga sedikit yang kedua dari brand Montbell risotto gariko risotto masih ada bumbunya berasa banget enak dan yang ketiga yang terakhir dari Onishi ini Onishi no wakame gohang ini nomor tiga karena bagi saya personal lebih suka makanan yang ada seasoning yang ada sedikit rasa yang mungkin manis atau asin kalau wakame ini gimana ya tengah-tengah asin enggak ada manis kurang 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 dikit-dikit jadi emang ya tapi kebantu dari rasa rumput lautnya jadi lebih enak jadi ini nomor tiga dari Onishi untuk nasinya ya untuk nasinya dari ketiga brand ini ini Jepang bikinnya enak banget sih jadi nasinya lebih pulen lebih apa ya bisa dibilang enggak terlalu pulen lebih enak aja gitu sedikit pulen kali ya bisa disebut karena masih lengket gitu dibanding dari brand Amerika dan dari brand Indonesia tadi ya ini nasinya lebih enak aja beda emang dari teksturnya juga rasanya ini nasinya emang nasi Jepang banget ya kalau yang pernah makan nasi di Jepang yang kayak gini seperti nasinya ini untuk nasinya semuanya ini enak banget ya penilaian saya tadi dari bumbunya aja rasanya nah seperti seasoningnya gitu ya makanan teking mils ini sangat berguna banget ya buat yang suka kegiatan outdoor outdoor activity gitu yang gak mau ribet pengennya simple tanpa harus masak bawa bahan bahan makanan yang cepat membusuk atau lain sebagainya ya tinggal bawa pepeking mils dalam kemasan ini aja tinggal bawa kompor ya kompor apapun yang pasti harus ada air gitu air mendidih tinggal tuangin tunggu 15 simple praktis apalagi yang nasinya ini simple dari brand Hatch Eat ini ini nasinya juga enak sih ini buat 3k porsi jadi buat 2 hari bawa ini 2 cukup lah ini gak takut gosong gitu pas masak dimestin nasinya gitu jadi cocoknya selain outdoor activity seperti buat camping hiking trekking bike packing backpacking kart camping dan lain sebagainya ini juga sangat berguna backpacking bersini untuk emergency food jadi gak tau ya keadaan emergency gimana jadi makanan seperti ini sangat berguna sekali di saat darurat dan karena berfungsi sebagai emergency food juga makanan di saat darurat makanan ini juga kadilu rata lama ada ada yang tadi kecuali yang hatched ini sekitar 2 atau 3 tahun ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun buat yang brand indonesia ini yang lainnya rata lama apalagi brand dari amerika tadi ada yang sampai ke duarsanya 30 tahun kemudian sejak awal beli gitu ada 30 ada yang ini ada yang 5 tahun 6 ada yang 5 tahun 6 tahun ya 5 tahun kalau yang Jepang rata di 4 tahun 4 atau 3 tahun 4 tahun rata-rata ada luarsanya jadi ada luarsanya selama itu antara 1 tahun sampai paling lama tadi 30 tahun itu sangat berguna juga jadi buat disimpan di lemari sebagai makanan darurat itu sangat worth it sangat berguna gitu saat darurat ya jadi segitu aja ya intinya semua makanan backpacking meals ini enak sih makanan instan ini enak ya tinggal kibasaan kita aja sih kalau sudah biasa makanan seperti ini ini pasti enak sih jadinya gitu bawaannya apalagi kan capek-capek kan pas melakukan kagetan outdoor di luar gak mau ribet pengen instan ya ini jawabannya makanan instan backpacking meals ini intinya sih saya review ini enak itu aja ya jadi sekian review atau lebih ke mukbang makanan food makanan outdoor atau backpacking meals buat outdoor activity dan emergency food kali ini semoga videonya bermanfaat dan terima kasih telah menonton dan sekarang saya akan habisin beberapa sisa yang masih ada sama makan semoga